Pemerintah Kota Palembang turut bersiap memastikan kesiapan menggelar Piala Dunia U20 Mei 2021. Hal tersebut menyusul ditunjuknya Glorasri Wijajakabaring sebagai satu dari enam stadion penyelenggara Piala Dunia U20. Pemkot berjanji akan mempersiapkan kejuaraan tingkat dunia itu lebih matang. Selama ini, Palembang beberapa kali menggelar event olahraga berskala internasional, mulai SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013, dan Asian Games 2018. Untuk persiapan, Kota Palembang juga siap mengucurkan APBD tahun ini mengalami refocusing dan relokasi untuk penanganan COVID-19. Perhatian khusus juga diberikan pada pelayanan maupun aspek protokol kesehatan panitia, pemain maupun ofisial khususnya di luar stadion. Karena ini informasinya baru tahu, tentunya kita ada kalkulasi-kalkulasi. Selama ini kan ada refocusing dan realokasi anggaran, baik itu penggunaan untuk COVID-19, maka dari itu ada penataan lagi. Sudah berapa gini akan kita benar lagi, di APBDP maupun di APBD untuk di 2021. Pasuk penegakan disiplin, ada protokol kesehatan, maka dari itu perpemindah akan membahas ini. Apalagi ini kan berskala internasional. Kalau untuk di lingkup, di stadion, tentunya ada protokol dari PIPA dan juga dari PSSI tingkat pusat. Tapi kita ada nuansa lain di luar ini. Meski sudah ditunjuk PSSI, VIPA baru akan melakukan pemeriksaan kejakabaring September mendatang. Menjadi tuan rumah piala dunia U20 diharapkan bisa mendongkrak pariwisata kota Palembang yang turut terpukul dampak pandemi COVID-19. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Terima kasih telah menonton!